dong ini tetua-tetua nya RC Drift nih ketika poti leading line nya bagus mulus Dava juga rapet tapi Dava ketemu lagi sama gue Levi di RC TV Indonesia nah Gab sekarang ini udah episode berapa nih ini episode 5 udah episode 5 bracket kita buat sampai episode 8 nah dari situ nanti yang menang akan kita adu lagi sampai ketemu juara 1 wih keren seru ya seru ngeliat episode yang kemarin kemarin sih seru banget bang gokil ya pada ceng-caengan pada emang nyali di pertarukan di sini ya gak skill nyali dan apa lagi ya faktor luck ya Gab ini enaknya kita sekarang nge-challenge siapa nih Gab ada abang koti abang koti sama ada orangnya Gab sama Dava kali ya oh Dava si pemilik toko nah itu master-masternya RC Drift kita challenge dia yuk kita datengin 1.40 wan apa kabar lu wang aneh apa ya wang aneh wah gila lu lagi ngapain ya lagi nyeting-nyeting ganti pelok ganti pelok doi padahal mahal peloknya mahal lu untuk enak yaudah wan sini kan 200 ribu dah mahalan wan sepeda wan alhamdulillah doi ini tetua-tetua nya RC Drift nih gua mau nantang lu sekarang nih wan baik 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 lu tau Dava yang lagi main di atas wuuh Dava pengeri lu gak tau lawan Dava dan macem-macem dan macem-macem lu berani gak ngelawan Dava nih sekarang berani lah weiss iya lah loh doi gak ada takut-takutnya ada takut-takutnya gua challenge langsung elu satu breket sama Dava gimana baik 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 kita liat di track kita datengin om Dava apakah om Dava menerima tantangan dari om poti kita datengin om Dava om Dava ui e ui e e e e ternyata dia sekarang lah tahan guys oh emang lah tahan gua gak tau dia sukai cewek atau cowok cewek nah sekarang nih dah pak ada yang namanya om poti iya iya kan lu tau dia jago kan si Pedro boleh 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 nah gua tanya lu buat tantang lawan poti mau gak lu jadi gak ada takut-takutnya juga dong jadi kalo gua liat disini mentalnya mental-mental juara mental juara ya Pedro kita kasih liat Pedro battle kita Pedro langsung loh aduh gila gak game gokil loh battle sama Pedro jadi mobilnya one poti itu kalo dipanggil Pedro mobil lu namanya siapa? gak tau gua gak punya mobil mobil rentalan semua ini kasian deh udah lagi jadi joki tembak joki tembak emang oke lu gua tantang langsung sama om poti di track little tokyo gimana sekarang? gas gas kita liat guys sekarang di belakang gue udah ada om dafa sama om poti semangat banget dia masuk tv nah kalo lu liat ini mobilnya om poti yang warna hijau ini mark x woi yang satu lagi ini biru ini mobilnya om dafa woi terus oke sekarang lu gua minta tolong untuk suite untuk menentukan siapa yang leader dan siapa yang chaser kalo menang leader suite deh lu berdua jepang apa suite desa? terserah lu 1 2 3 menang jempolnya dia kayak terunjuk panjang bingung gua bedain ya lu udah begini oke berarti yang leader adalah om poti yang chaser adalah om dafa kita liat mereka berdua menang mana yang belakang lu jagoin siapa? gua poti lah poti om andi jagoin siapa? jagoin opa opa kan dia juri hehehe oke kita liat guys nah ini sekarang masih sama opa untuk menjurikan pertandingan ini kita liat alright opa silahkan opa oke drive ready oke 3 2 1 go wow big angle dari om poti om dafa tapi ga mau kalah tetap ditempel terus oke yes ya agak straighten dari om dafa buat poti juga sangat tenang ditempel-tempel terus oke 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 ternyata om dafa deg-degan ya gua juga paling ga bisa mainan diri mainan diri gitu lah jadinya oke opa oke menurut gimana opa tadi kita keep dulu untuk round kedua oke kita liat jadi ini kita 3 round ya 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 menang 2 oke jadi gua menang jadi 2 kan oke oke drive ready round 1 run kedua oke drive ready 3 2 1 go ya ini om dafa leader om poti chaser big angle dan laku ditempel terus sama om poti wow nice om poti tempelnya wow big angle dari om poti wow ada politik-politik sedikit tapi ga kena om poti dipolitikin ya nice untuk round 1 ini sama-sama bagus tapi gua milih poti untuk menang kenapa karena pertama dafa ketika ketika nge sama-sama sama-sama leading line nya bener si poti lu ga beli keluar iya kan tengah kan gua bilang lu langsung masuk lu terlalu keluar cobain ada cewek langsung pada ga konsen ya kan ketika nge chase poti line nya bener kalo dafa tadi sini juga cutting line sisanya oke lah sama-sama lah oke berarti satu point untuk om poti ini masuk ke run kedua round 2 round 2 run pertama 1-0 poti dafa driver ready 3 2 1 go nice om poti 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 6 Kalau 2 kursor langsung, nggak seru gitu lho? Nggak seru gitu. Halsan. Oke, kita lanjut. Oke, run kedua. Round kedua, run kedua. Ready? 3, 2, 1, go. Nice. Angle yang besar dari Om Jawa. Oh, Bobby juga nempelnya gokil. Oh, nice. Ya keren banget ya, Bobby. Oke. Round kedua, dimenangkan oleh Dava. Mutlak, nggak nolong. Nggak nolong. Harusnya kalau lu dari sini mulus, tadi bisa OMT. Karena runnya mirip, dua-duanya. Dua-duanya mirip. Berat ya, berat ya. Posisi terus begini, gol ini. Di round total. Oke. Berarti masuk round 3 nih. Round 3 bener, final round ya. Final round. Halsan. 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 Oke. Oke, nice. Round, round ketiga adalah, gue pengen line leading sama-sama ngikutin. Oke. Baik. Jadi bukan line yang bener yang mana, tapi harus bisa ngikutin. Sama-sama mimicking. Siap. Oke. Jadi teman-teman di rumah, untuk round 3 peraturannya akan lebih ketat lagi ya Opa ya. Baru kali ini dari episode pertama sampai yang kelima ini, ini ada yang sampai ke tiga round. Mereka berdua, karena mereka sama-sama gokil. Ska. Yuk. Driver ready? Round 3. Run 1, 3, 2, 1, go. Wow. Om Jawa, siisinya gokil. Wow. Clipping point diambil semua sama Om Poti ya. Nice Om Poti. Oh, nice. Wow. 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 ada satu titik yang gue tandain sedikit, tapi dikit bener. Gue keep secret. Keep secret. Keep secret. Oke. Ready? Seru nih. Round 3. Run kedua. Drive ready? 3, 2, 1, go. Om Poti menempel sekali Om Dava, sangat konsisten. Oh, nice Om Poti. Big angle ya, sedikit tertampol ya. Wow. Ini. Awas, Pot. Awas, awas. Ini agak-agak seru ya Om Paya, karena. Gue jelasin dulu nih. Oke. Ketika Poti leading, line-nya bagus. Mulut. Dava juga rapet. Tapi Dava ada sedikit di sini, dia nggak sabaran. Tuk. Harusnya bisa nahan. Yang di sebelah sini tadi nih. Oh, cok. Ya. Ketika di balik, Dava leading. Poti juga ngikutin line-nya bagus. Lain. Tapi agak sedikit keteteran. Dan sedikit agak. Poti nggak sabaran. Agar lebih. Jadi gue memilih Dava menang. Dava pemenangnya. Oke. Thank you banget. One Pots. Tapi lu keren banget. Dava lu juga keren. Tangannya dingin banget. Deg-degan. 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 Itu karena lu menang. Dan ini hadiah dari Helihan. SRC. GoPro. Wih. Mantap. Gue mau nanya nih. Lu kenapa bisa menang dari One Poti. Padahal skill-nya gokil juga dia. Tergantung juri. Tergantung juri kan. Kita main aja. Main aja. Pasrah banget anaknya ya. Iya. Gue kan tergantung juri. Iya, iya, iya. Jadi lu nggak ada persiapan apa-apa? Nggak ada. Tadi cuma nyeting sok. Nyeting sok. Emang bayi ajaib dia. Kayaknya. Jadi keren banget lu TPR ini. Thank you. Thank you. Thank you banget. Next episode lu akan gue challenge ngelawan pemenang lain. Wuhuy. Kita tunggu pemenang yang lain. Itu pemenang yang lain. Thank you banget temen-temen yang udah nonton di rumah. Minggu depan ketemu gue lagi. Disini gue akan nge-challenge peserta-peserta lain untuk dapetin delapan besar. Delapan break ke TKP. Oke. Thank you banget. Ciao. Dan oh iya, hadiah dipersembahkan oleh Helihan. Nah, thank you banget Helihan for the support. Dan thank you banget Little Tokyo buat kalian yang mau main RC Drift bisa datang sini ke bloknya melantai 3. Disini bebas mau main. Thank you. Ciao.